Ada yang kayak gitu, ngajar, udah ya, sampai besok, ngapain jadi dosen? Bil ini benar, ada dosen yang mungkin takut karyanya diperlihatkan keumum ke karya mahasiswanya. Karena mungkin kualitas atau misinya atau secara teknik dia tidak menguasai dengan baik. Bisanya cuma ngajar doang, ngajar benar, ngajar baik. Tapi berkarya secara ekspresi yang pribadinya, suka-suka macet. Ini pertanyaannya jahil. Artinya gini, gak semuanya dosen itu berani pameran. Kalau jelek, abis di bantai mahasiswanya, dikritik. Berarti apa kualitas satu-satunya? Dosen masih tugas, galak di kelas, karyanya gini aja. Kalau bicara komersial karya seni, kamu harus melawan arus. Nilai bagus di kuliah. Nilai bagus di kuliah. Oh beda. Komersial bagus belum tentu? Iya. Melawan arus. Coba dong, ajarin Pak. Kalau menurut Bapak, si seniman mau sukses, apa aja yang di luar sekolah nih? Ajarin sekali yang di luar sekolahan, Pak. Kalau cuma itu gampang. Apa aja? Tekun. Oke. Latihan terus. Terus tidak malu-malu membuka diri dalam pengelajaran memperlatihan karyanya. Entah itu dipamerin atau berkomunikasi. Karena apa? Yo, welcome back bareng gue, Bill Muhdor, di Art Corridor. Hari ini kita kedatangan Pak Tantio Aji. Ada panjangnya lagi sebenarnya. Cuman panjang bener Pak Aji yang ngasih tahu. Terima kasih dulu sama Bill, ya. Saya merasa terhormat bisa ada di sini dan bisa ada di, ya tahu-tahu ada di HP kamu, di rumah kamu. Nama saya Tantio Aji, Arianto Rustomanji. Saya lahir di Medan. Itu aja lah. Cukup lah gitu aja. Salah satu dosen di IKJ, seniman gokil banget. Di belakang gue juga karya-karyanya. Jadi kalau lo lihat backgroundnya, ini kayak di akhirat dikit deh. Itu karyanya Pak Aji. No, no, no. Jangan-jangan bawa-bawa akhirat, bro. Kita harus happy aja lah. Aku jawab kita, di dunia ini masih banyak. Mungkin gila loh main akhirat aja. Iya, iya, iya. Oke, oke. Pak Aji, kayaknya gobrolnya panjang. Bingung mulai aja dari mana terlalu seru kayaknya. Pak Aji, cerita dulu dong. Gimana sih dasarnya biar mulainya orang-orang kenal juga? Mulai dari dosennya dululah Pak Aji. Mulai itu gimana bisa suka seni sampai jadi dosen sampai keren begini? Ya, sebenarnya. Ya kalau dibilang jujur ya. Mungkin misalnya dulu waktu jadi mahasiswa. Masiswa yang pinter ya. Enggak, enggak, enggak. Masiswa yang rajin, yang tekun, yang nurut sama dosen-dosen senior saya. Dan saya direkomendasi oleh Ibu Hildawati Sidarta. Dia maestro keramik Indonesia. Lalu di ITB. Dia hebat sekali. Dia yang bikin saya. Eh, kamu Aji, saya bantuin dosen senior. Ada Pak Angkama Seca di Praja juga ITB. Saya jadi asistennya. Terus enggak lama ada... Saya panggilnya Ibu dulu Rosa Sinaga. Dia belajar di London. Dia mau pulang ke Indonesia. Terus saya diminta sama Ibu Hilda. Itu kamu dampingin dia jadi asistennya. Itu dulu sekolah dibanding sebelum itu berarti Pak Aji? IKJ. IKJ sekolah. Tapi abis itu lanjut lagi Pak Aji. Ya, itu enggak lama saya mendampingi dosen-dosen yang saya kagumi gitu. Terus lama-lama ya saya jadi dosen penuh. Jadi dosen yang dikagumi. Ya, enggak ya. Karena saya senang mengajar sendiri. Terus jangan Ibu Dolorosa jadi dekan. Saya terima kasih sama Ibu Dolorosa. Dia merekomendasikan saya untuk belajar. Begitu lulus, mau ngapain lagi kau? Ini orang Batak. Batak cakep ya. Benar, Ibu Dolorosa. Mau ngapain kau? Mau belajar lagi? Yaudah kau belajar lagi di luar. Ngapain belajar di TB, di ISI, Jogja, ISI, dan Pasar. Enggak usah lah. Bungong gue. Oke. Oh, enggak usah. Ini sama-sama makan nasi. Waduh, sama-sama makan nasi bro. Berarti itu maksudnya? Akhirnya, dulu. Yaudah, belajar lagi di luar lah. Nanti gue atur. Seperti asiswa. Akhirnya belajar di Minnesota University. Ya, itu aja pengalaman. Jadi, saya sulit untuk melukakan Ibu Dolor. Kebaikannya, ya, kasih. Untuk saya, dia sempat jadi jelasan saya. Saya menjadi asistennya. Dan dekan saya yang... Oke. Jadi, berarti, abis di sini, ke Amerika? Di sini. Jadi, kalau belajarnya dua kali di Indonesia, kayaknya nanggung, Pak Haji. Saya... Waktu belajar di Amerika, saya kagum sama Amerika. Hebat. Gimana sih, Pak Haji? Bedanya Indo sama Amerika secara studinya? Kalau sekolah di Indo, gimana rasanya? Gimana sekolah di Amerika rasanya? Ya, di Minnesota University itu kampus yang tertua dan terbesar juga di Amerika. Ada beberapa kampus besar. Ya, saya senang bisa belajar di tempat itu. Oke. dapat banyak pengetahuan, dapat profesor-profesor yang menarik. Tapi itu, lupain aja lah, ngapain juga. Karena, akhirnya, kita melihat, negara kita lah yang... ini ada bunyi-bunyi dikit. Tengah apa-apa. Enggak, 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 enggak apa-apa. Ini, ini bunyi, karena ini ruangan, ruang pameran di team. tim ini kru ini datang ke ruang pamer yang baru di tim Hai jadi kamu bersyukur Alhamdulillah berkabar baru kamu tim ini yang masuk ke tim sama di revalidasi oleh maswa dan itu keren katanya ini ada yang demo-demo enggak setuju bomba ini keren banget ini kemajuan pesat tipe jadi kita mesti ngobrolin juga nih makanya ada orang kerja ini ada yang pameran nanti ya ntar kita kasih sedikit cuplikan juga itu kira-kira kamu beruntung masuk di ruangan pamer yang baru nih kita ada di lantai dua jadi ya mungkin kamu lihat juga juga di ruangan memang keren nah ini Pak karya salah satu yang keren bating-bating gue bilang kayak dia diberi cerita dikit lagi saya memang seperti memaksa untuk datang dong kesini melihat melihat karya saya nih karya saya karya tiga dimensi yang saya gantung sculpture masuk ke patung bisa bikin dari bahan yang yang mudah didapat saja dari kertas ngopi ngajak-ngajak kopi dulu dong bahasih waduh bahaya saya harus ngopi waduh biar tambah semangat jadi kopi eh gimana jangan lihat cangirnya ya Hai kenapa cangir pasti Iya tapi rasanya bro bener gua nggak mau sebutin ini kopi apa janganlah cuman emang biar plastik nikmat banget enggak enggak ada orang yang tahu apa sudah kita tahu berapa ton kopi diseduh di Jakarta hampir 40 ton bubuk kopi untuk konsumsi Jakarta artinya apa harusnya petani-petani kopi Indonesia makmur ini relatable Pak enggak enggak ini kan petani tadi ya itu makanan pokok tapi kan petani juga ini gila kopi bener sorry ya dan ngomongin kopi tapi disini bebas lagi mau ngomongin pesawat terbang tiba-tiba lewat kita omongin bebas yang penting nikmat nah bener-bener kita kayaknya nih dunia cowok nggak bisa lepas dari ngopi sebenernya kopi sendiri emang dan relate tebel banget hampir semua seniman ngopi kayak banyak teman-teman ya dari pagi sampai sore di tim ngopi tapi nggak tahu gue kayaknya pagi sampai sore ngopi lo berkaryanya kapan Hai makunya seniman Hai mungkin saya ngomong banyak yang kena kupinya aduh sama desain beda kita gue jujur ya gue jujur gue pernah lihat karya Bill thank you thank you guys ini nggak main-main gue lihat jadi ini sebenernya nih Aduh nggak ngerti deh Waduh what the color nya terus karya lingkungannya coba kamu lihat YouTube-nya Bill yang lain Waduh thank you thank you thank you bener-bener makanya gue mau malas ketemu sambil karena gue ketemu orang yang kayak gini keren ganteng di belakangnya juga timnya luar biasa thank you pagi 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 tapi ngomongin karya gue termasuk orang yang backgroundnya otodidak pagi nggak belajar boleh nah ini kan kebetulan ketemu dosen dicocok banget nih kayak gue gue lebaran sebenernya pagi kalau kayak gini jadi mahasiswa gue nilai tugasnya A plus waduh ini bener-bener bagus ini kamu bagus banget ya ininya wawasannya gila orang baru bicara nasional dia udah bicara Palestina waduh thank you thank you pagi nah kalau gimana bicara pacul dia udah kok wajib wajib aja ntar kita bakal ngobrolin pacul tapi keren banget kalau dari otodidak sendiri pagi menurut pagi gimana sih buat anak-anak temen-temen karena banyak juga yang otodidak kira-kira kalau sebagai dosen sendiri pagi gimana sih cara mereka untuk tadi apa bisa masukannya gimana pagi ah saya tetap harus menghormati mereka yang otodidak kata karena punya punya bakat punya keahlian yang selalu berkarya tidak selamanya kamu harus belajar di sekolah seni rupa atau di sekolah teknik yang lain oke kok bisa punya skill itu belajar sendiri dari pengalaman bisa jadi mekanik bisa bikin bengkel bisa apa enggak harus belajar sekolah teknik yang mahal-mahal itu yang gedungnya keren-keren padahal ya sama aja kena oli-oli juga terus nggak usah tahu-tahu bersemangat gua harus kuliah seni rupa nih karena orang gue punya bakat enggak bekerja berkarya sendiri cari temen yang banyak tukar pikiran yang banyak dan melihat Wallah ini baru lagi dia nggak harusnya orang belajar seni rupa atau di kampus yang mahal-mahal Terus gimana cara mereka belajar baju kalau gitu dari komunikasi teman berkumpul berkumpul dengan komunitas Hai itu belajar Hai belajar hidup di berat bro belajar hidup yang lebih terhadap hidup nggak ada gini bil gimana usahlah auto dibatusin ini otodidak ini bukan saya saya nggak mau begitu saya hormatin siapapun yang kalinya baik cuman ada impactnya sendiri pagi kayaknya ya maksudnya di acara-acara yang formal seperti ada pemisah ya begitu urusan yang informal saya bersahabat dengan teman-teman yang mungkin memang tidak tidak akademis spesialis karena di YouTube ini dosen kita bawa dosen balik redik aja kita bawa ke YouTube bisa langsung belajar langsung enggak sebenarnya banyak yang bisa dibuat orang tentang melakukan sesuatu itu menjadi positif banyak banyak dan banyak juga yang negatif saya bertemu berteman dengan kelompok-kelompok minoritas itu kelompok-kelompok yang yang apa-apa bukan terus opang tuh bebas-kelompoknya enggak ada-ada ada ada etikasi sendiri kan main malah bakal studi yang s2 s3 lompok banget menarik man waduh Paji Wah mantap banyak banget ini Nah kalau dari tadi sendiri pagi-pagi kan berarti udah berapa tahun nih di kaji sendiri setan 76 berapa-berapa murid itu berapa banyak gitu sampai ada berapa mahasiswa saya Pak dapat salam dari papa saya dulu masih hanya ke Pak Haji berhubungan jadi embah dosen berarti kan ngalamin banyak fase dong dari ngalamin berapa rektor berapa dekan dari sedang dari yang murid jadi keren banget juga Hai rektor sekarang ke bekas mahasiswa saya Oh sorry bro hahaha berarti aku tolong di fotoin iya bakal kirim ke kampung waduh langsung enggak bener-bener dunia ada hal-hal yang menarik ya dalam kita foto dulu aja biar keren Hai iya Oke ini sih kalau dosen kayak gini semua sih betah murid disini lebih begini ya kamu kalau jadi dosen menurut saya oke kamu pintar dongeng punya wawasan penghentan bahasa Inggris bahasa asing kamu aktif dan hebat tampang keren kamu terpaksa menjadi mahasiswanya ambil dosen yang disenungin mahasiswa karena ilmu disebarkan ke mahasiswa itu sebelum mudah saja kasih masih mahasiswa sebanyak mungkin kasih waktu mau bertanya mau sampai jam berapa juga dan apresiasi cerita tentang pengalaman kamu sampai mahasiswa itu udah udah ngelupain diktat karena dia terpaku sama saya cerita pengalaman saya mereka senang storytelling penting banget berarti wah kalau dosen nggak bisa ada cerita bubar aja lah ngapain ada yang kayak gitu ngajar udah ya besok ngapain jadi dosen belum lagi wawasan itu wawasan dapatnya pengalaman hidup dimana kamu pernah hidup cerita kepada orang saya pernah ke nek gunung saya pernah masuk pedalaman baduy oke saya pernah makan di hotel termahal di Singapura Fresh untuk sangat masalah itu malah experience bisa diceritain jadi style Pak Aji sendiri dalam mengajar tuh ya Storytelling ya enggak sekalian mata pilih praktek ya lukis saya ngajar tapi di selipinnya kan harus cerita wawasan wawasan masa depan terus history masa belakang anaknya itu kan kambung wah enak nih rosen keren dia punya bekal itu thank you thank you Pak Aji Hai Storytelling tadi itu kalau apakah itu penting ini kayak dulu sama sekarang ada perbedaan gak sih Pak Aji dulu kaya kuliah teori itu dibekalin diktat Hai baca dosennya cerita papan tulis Hai sekarang tidak Hai dulu waktu kuliah saya ada satu dosen Profesor Wioso mengajar sejarah dia juga ngajar di ICB di kampus-kampus seni rupa Indonesia yang terkenal dia ngajar juga di IKJ tahun itu tahun 80-an atau berapa oh itu beras masih murah itu bukan masalah beras masih murah di warteg masih aman lah bisa makan di kampus kan ada warteg di keringnya internet belum masuk itu baju telepon koin terus ada yang jahil uangnya dikasih ikut itu ngalamin yang keren ah ya perjalanan dia ngajar Pak Profesor Wioso itu Hai cerita dongeng sel termasuk musik murid yang rajin ya saya catet yang dia omongin dia batuk saya tulis Wow Wioso batuk uh 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 Sampai selesai kuliah dah besok dia ngajar lagi lupa bawa diktatnya dia tahu saya suka catet kamu lihat yang selalu nyata kalau saya bicara Iya Pak saya kasih jadi dosen-dosen zaman dulu pandai juga bercerita memotivasi mas siswanya tapi juga ada yang hanya mengandalkan diktat sekarang dosen pakai diktat nggak kepake karena lebih pintar YouTube internet kamu bicara tentang apa history of art sadali catrek Raden Saleh ada lembu bahasa Indonesia bahasa Inggris tetek siapa yang tidak pandai dosennya harus lebih pandai gimana ngakalin itu storytelling Wow jadi itu kali karena perubahan internet juga kali ya Pak perubahan zaman zaman teknologi tetap akan ada maju-maju jadi bukan masalah teknologi yang kayak gitu perubahan zaman akan jalan terus Hai akan jalan terus sekarang orang sama pakai jam mahal-mahal silakan gila ada jam lima puluh juta ada dipakai sekarang perlu jam perlu gue juga perlu nih jadi semua deh jadi satu itu kan yang kamu bilang perubahan zaman teknologi repot-repot gue jalan ke sana balik-balik gue buka gue jalan satu kilo ternyata nih atau enggak kurang ajar dan membantu tinggal kita makanya keren nih Nah kalau perubahan zaman seperti itu juga Pak ini ke murid-murid Bapak bisa ngeliat nggak sih sebenarnya ini murid bakal jadi orang bisa Hai yang harus bisa apalagi udah segitu selamanya enggak bisa sih bukan-bukan gini artinya ada anak-anak yang memang cerdas dia memang punya nafsu untuk mendapatkan pengetahuan dirohi bener-bener Hai anak-anak sekarang di kampus-kampus tertentu udah banyak memakai hijab Coba siapa yang nyuruh iya kadang kamu bilang perjalanan itu akan-akan-akan tahu jadi diri ya Pak tapi gimana tuh apa kan Bapak nih kalau dari ngopi dulu ngopi 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 Pak jadikan gini kalau dari zaman ini kan udah lumayan panjang Bapak bukan cuman bisa udah ngeliat bapak kan udah ngeliat tuh setelah dia kuliah selesai ini dari tadi gue dipanggil Bapak 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 ada di kampus IKJ itu enggak ada tuh dosen dipanggil Bapak Ibu yang perempuan dipanggil Mbak yang laki dipanggil Mas padahal itu di Jakarta artempo apa-apa ini lucu makasih agak namanya aja jadi Pak Aji kayaknya langsung berasa deket coba namanya Subroto pasti Mas saya panggilnya ya ya sebenarnya nama suka begitu ya jadi enggak enggak tahu kenapa kayak saya ngerasa langsung ada kedeketan gara-gara nama doang padahal ya mungkin ada pengaruhnya ii Pak Aji kayak enggak enggak sih merasa deket sama lo karena lo keren Bukan karena nama iya iya gimana itu Pak Hai jadi ngeliatnya gimana kan udah pernah proven comfort maksudnya udah bukan cuman ngomongin ini Kodi kelihatannya jadi kan udah tahu Oh 10 tahun yang murid-murid 10 tahun lalu kan udah kelihatan ini yang jadi A sini B bisa-bisa kelihatan persyaratannya atau ciri-cirinya dari murid-murid itu Hai satu kan saya megang mata kuliah lukis dan mata kuliah sketsa menjadi menggambar langsung di lokasi life painting ya Pak ya Hai anak-anak cukup menggambar sekian saya terima tapi ada anak dia rumit karyanya udah detail kompleks gitu Hai saya lihat lukisan kamu Palestina yang kecil ngelawan tank Hai dari mana kamu bisa tahu-tahu belakangnya al-akso itu padahal lokasinya kamu pindah menurut memori kamu Hai hanya kamu mengedit gambar itu meng-cropping gambar itu jadi jangan dikira lukis itu ya cuman lukis-lukis doang kan Hai jalan Hai ini yang yang saya bilang saya enggak muji-muji ya main kayak gilmang apa yang dipuji kejedet dikit lagi ini terbang Allah bil itu kalau kamu lihat waktu orang lain nggak lihat nggak apa-apa nih gue lihat ini oke nah pagi Hai kalau ini ada satu hal yang gue ngeliatnya bakal something yang agak sulit sebagai seorang dosen kaji kan bukan dosen doang nih seniman juga deh ya artinya saya berkarya Iya ini dosen sama seniman nih hal dua yang enggak banyak loh dosen yang bisa berani berkarya juga atau karena waktunya atau karena profesi itu gimana tuh baik jadi tadi ini ya atau kiri ya ini orang pinter nih menanyakan kayak gitu kayak enggak nanya tapi gue kayak digetok martin artinya gini ya ini bener nih jadi dosen Iya berkarya enggak selesai tanya Hai kalau saya jawab Iya ini karya sana nah ini bener ada dosen yang mungkin takut karyanya diperlihatkan keumum ke karya mahasiswanya karena mungkin kualitas atau misinya atau secara tekniknya tidak menguasai dengan baik bisanya cuma mengajar doang ngajar bener ngajar baik tapi berkarya secara ekspresi yang pribadinya suka-suka macet ini pertanyaannya jaya enggak semuanya dosen tuh berani pameran kalau jelek abis dibantai mahasiswanya dikritik berarti apakah masih tugas galak di kelas karyanya gini aja Hai kan awal saya bilang mahasiswa saya mahasiswa kita jauh gila sekal pandai dan kritis pemerintah aja di demo turun-turun udah ekspektasi ekspektasi juga bikin mungkin nggak Pak kayak ini dari mata luar kan Oke aku ngeliat otodidak aja sama yang sekolahan itu kadang yang sekolahan jadi stagnan karena lu lu sekolah di kaj lo Oh sekolah diisi loh maksudnya lo keluar harus karya lo harus gila betul harus-harus apalagi bukan sekolah saya bertemu dengan teman-teman alumni Jogja isi Jogja yang udah lulus berkaryanya bener-bener hebat tiga meter empat meter Hai coba Hai teman-teman di Jogja gue sebutin ya kamroden terus yang lain-lain itu temen-temen tuh eh wanur keren-keren ya Hai VW dia bikin bola sangat viral itu itu di nggak apa-apa ada orang lain tahu dicetak berkali-kali artinya apa berapa kali rupiah keren ya kita harus mengerti itu ya kepada masyarakat bahwa seniman tuh jangan dipandang Oh seniman nyentrik dokil nongkrong ngopi enggak kepake enggak 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 kalau susah apa sih enggak besok enggak ada mau jadi seniman Pak banyak yang sukses banyak-banyak yang sukses jadi komersial haram dong Pak harus-harus komersial sama bilang enggak boleh komersial buat tendang pengen kis minum enggak ada zamannya udah banyak begitu IKJ gajarin enggak buat komersialinya ada masa kuliah yang arahnya ke menghitung Hai apa biaya berkarya biaya produksi apa-apa-apa manajemen art ada asik deh enggak mungkin enggak lah maksud gue nanti secara alami ya itu akan muncul sendiri antara lo butuh gue punya barangnya lo dimannya apa adanya di men tetap diperbanyak di kopi atau apa ada peraturan perjanjian hukum jadi jadi pandai seniman gue sering ini satu pertanyaan yang yang sering banget ditanyain kebetulan banyakan dari audiens kita juga seniman-seniman yang baru pandat jadi atau yang masih baru mulai ngerintis pertanyaan yang sering banget ditanyain nih kebetulan ada Pak dosen kan gue mendingan nanya ke Pak dosennya langsung gimana cara ngasih harga di awal karya ah gini ah kalau masalah harga suka-suka kan suka-suka itu kalimat relatif relatif ah enggak lah iya itu gimana sih jelas ada ukurannya benchmarknya seni itu ada gimana caranya lo pakai material Oke ada harganya kan ada catat Oke lo kerja berapa hari sebulan makan nggak makan catat hai hai oke ini nggak bisa ya relatif deh terserah deh nggak bisa kita nggak pandai nggak benar nggak ada benchmark itu kan juga ada itu yang ada di benak seniman ada lagi nilai yang nggak ada harganya nilai nilai X-nya apa tuh Pak nilai X-nya apa aja betapa nafsu nya si kolektor si pembeli mau menikmati karya kisah Hai story tellingnya juga kalau harga material atau gampang diukur waktu bekerja gampang diukur itu jadi banyak hal yang mau jadi berkah ada lagi nilai storynya Oke gila Hai bukan berarti Oh kalau senior pasti mahal no ada nilai-nilai lain yang kita secara-cara publish ya menilai mereka memang pantas dihargai karena apanya belum lagi karya-karya membuat spirit katanya begitu gua kalau lihat karya ini gua aduh Hai kekarya dan salah ditaruh di kantor besar dari Singapura lebih bosnya datang pagi-pagi ngeliat itu karena ngeri sepeda nah kerja lagi gila semangatnya nah Hai karya saya loh percaya bener-bener juga percaya nggak paham kenyataannya ada Iya karya-karya Picasso pengaruhnya apa tidak pada karyanya gue juga bisa bikin bikin aja loh bikin aja sendiri kebanggaannya apanya ya bukan kita sok-sokan ngomong Picasso ya tapi memang kenyataan karya-karya maestro dulu jadi maestro bukan enggak pakai alasan kan Paji perjalanannya enggak bercanda bukan karena pertemanan karena politik bukan karena apa memang itulah dikasih jalan nih contoh Hai Niki bladlo bukan dibatang kita ya cuman masih sejarah berapa teknik berapa proses sampai Picasso berkara kayak gitu terus karya-karya Raden Saleh kenapa sejarahnya apa Hai dibalik karyanya semuanya history tentang Indonesia ada yang bilang wadah ini orang ikut sama Belanda jadi kolonial janganlah Hai gue hormat Maraden Saleh wakala Raden Saleh sih kalau kalau masih ngomongin ngikutin kolonial Taman Ismail Marjuki bagian kecil dari nama harusnya tamannya Raden Saleh tanah tanah wakaf yang sekarang ngaduk ya jangan kita ngatau ada salah itu dari Cikini IKJ sampai rumah sakit Adensaleh sampai jalan Adensaleh dan dia pelukis terkenal banyak di Eropa di Jerman yang masuk Indonesia ya yang lolos-lolos aja selebihnya masih milik Wah menarik nih ngomongin barusan kan banyakan di luar yang di Indonesia kan nunjukin satu hal sih Pak kalau saya ngeliat Jerman mau ngirim karya Raden Saleh ke sini eh asuransi lo bisa nggak bayarin nih gue mau kirim berapa mau pamerin di Galna Singapura punya lebih banyak daripada kita Hai enggak enggak itu kan menunjukkan something ya nggak tahu kalau gue ngeliatnya ya itu menunjukkan yang apresiasi di luar masih lebih tinggi dibanding ah gimana kalau mil boleh bicara gitu di di acara ini boleh begitu tapi jujur saja banyak apresiasi itu muncul dari kolektor-kolektor muda yang membabi buta di Indonesia khususnya di Jakarta main beli karya aja mahal beli aja kalau kelompok mereka juga udah punya karya ini enggak Oh iya membabi buta dalam pengerja beda dengan kolektor senior atau bapak-bapak mereka dulu yang hati-hati membeli karya Hai tapi ada lukis ya hati-hati lolos berapa kita Raden Saleh gara-gara hati-hati Pak ya Jerman masih banyak katanya lolos di Singapura juga ada Sorry apa bener apa salah kalau gue enggak tahu tim di Galeri Singapura dijelaskan gitu ya udahlah ya kita akan tahu-tahu sok-sok aneh bicara histori ya sebenarnya coba coba ini biar lebih sedap jadi tahu nih eh ini tahu buku kedelenya ini bukan dari Indonesia loh ini berencet nih buat kamu kasihan petani kita masa kedele dari nika kedele Pak kedele kita harus seenggaknya beras dari Indonesia dong beras sedikit aduh-aduh kita di negara kita jadi manja karena entah gimana pemerintah dengan mudah beli barang-barang luar tapi utangnya banyak ini storytelling tentang ini enggak nyaman coba cerita dikitab ya udah sambil makan saya kagum sama petani ya saya menghormati petani dari Indonesia ya jadi saya melihat ini di petani mengolah tanahnya dengan pacul nah bolehlah kamu bilang cangkul juga pacul cangkul kalau ada beda artinya gue enggak tahu tapi gue lebih suka cangkul aja kalau pacul kita buka kebetulan ya Pak kita kalau ngomong paling sering salah kita viral gara-gara ngomong salah tuh sering banget kadang patung patung kita bilang lukisan masuk jadi ini karya menghormati petani yang dia memacu menanam yang akhirnya kita makan berasnya itu zaman kamu kecil saya kecil sekarang ini petani Hai makul dimana tanahnya enggak ada jadi pabrik jadi jalan tol Pak Indonesia gede tanahnya Pak kemajuan kemajuan apanya gimana tanah subur dibeli jadi pabrik pertaniannya enggak punya tanah subur Hai dia tetap macul di tanah orang lain akhirnya dia menjadi buruh tani sakit hati that's why you make this art ya Hai kamu hormati petani ini petani kita hampir semuanya enggak punya tanah macul di tanah orang lain buku mau marah ke siapa Hai nggak bisa kan tapi itulah apa kejadiannya Hai jalan tol yang nepatin siapa katanya digusur ini Bapak maksudnya up ini tuh kedatangan ID ini memang Bapak ngeliat langsung apa saya pernah ke Thailand tak pernah ke keliling Indonesia Hai Kalimantan saya bergabung sama suku Dayak yang tanahnya direbut diambil atau dibayar paksa untuk diajarkan kelapa sawit Hai tanah adat impactnya tanah leluhur hilang Wow Hai padahal menanam kelapa sawit itu merusak tanah untuk lima tahun kemudian hati-hati loh jangan bikin bikin gitu anak kalau kayak dosa tapi memang sekarang secara komersialnya emang paling Hai itu punya siapa carkol bukan gue kita punya cukup cukup tetangga negara kayaknya ini Pak bentuknya beda-beda kan ayah ini ini termasuk yang matanya jeli ini Hai kerangka struktur pacunya beda-beda ada yang yang dari daerah Sumatera Jawa ya Sulawesi Hai tapi yang Sulawesi saya tidak buat ambil kebanyakan dia pakai batang bambu-bambu yang kuat Oke jadi kalau bicara pacul cangkuk menjadi beban yang berat untuk saya saya juga harus cerita bahwa ini udah ada semenjak zaman kerajaan Matara Majapahit Hai Udah ya mereka memang agak gul tur kita kan segeri petani dan selalu memacu di daerah-daerah yang deket sungai tanah subur dadaran rendah kondisi air juga jalan tinggi itu mereka yang model paculnya beda beda-beda gagangnya karena untuk lunduk atau apa Oh jadi deh lain-lain dan itu juga ada menurut temen yang yang sok-sokan lah ngambil S3 atau mengulas masalah histori di India pun udah boleh tahun zaman Majapahit udah sama-sama pakai pacul bertandingnya nggak percaya logo anterin ke Borobudur relifnya tuh ada tuh udah kelihatan dari sini Oh jadi udah bener-bener jauh banget ya cuman kan kita misalkan tadi yang saya bilang saya pernah ke Thailand saya puji-puji negaranya karena pertanyaannya maju Hai aku puji-puji itu ke Thailand tuh dalam diundang diundang yang undang juga aneh juga orang kayak gue diundang gue bicara di forum orang pinter itu udah pasti enggak lah pokoknya diundang akhirnya gue puji-puji negaranya negara yang gak pernah dijajah pertanyaannya maju tapi emang bener kan bener supaya gue diundang lagi enggak juga tenang ntar kita undang di sini dua kali bicara-kira bicara tentang pacul ada ada tadi filosofinya gitu ada yang yang secara verbal kita lihat pacul ya pacul dan ini saya pamerkan di ruangan tim ini yang baru ini baru fresh ya ya berarti ini pameran pertama berarti di pameran ini baru dipakai baru pertama ya Wow nah ini Pak bukan pacul doang kayaknya Pak ada botol-botol kenapa botol-botol kendi ya kendi wadah wadah tempat air nah hidupannya tanah air gitu air yang tadinya di sungai diambil di masa air diambil dibawa dipindah ke tempat yang layak untuk diminum Hai ini ada perpindahan Hai waktu oke Hai menjadi Hai tanah air lain Hai ada filosofi lain mereka berani membilang tanah air dan file api tanah air dan api baru dengar nih kalau ya Hai wajib Pak sama di Thailand di Filipin yang di Filipin nggak pernah bertemu-temen yang bikin di karya lingkungan konsepnya itu tanah air api apinya dari apa dia berarti enggak tahu untuk berdoa oke lebih keme sakralnya Oke mungkin diangkat aja kita secara kesakralan Indonesia cukup kuat dong pak ini ini sektor ini religious punya saya nggak mau bicara gitu agama bro kalau dia berani nggak maksudnya good thing good thing aja Pak maksudnya something yang baik kan kita punya maksudnya punya sesuatu yang yang baik di Indonesia secara itunya iya 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 gawat nih bikin putih nih Pak kenapa cangkulnya dibutuhin juga nih ini kayak sebenarnya simpel banget kan Pak tuh hmm pakenya Pak pakai apa namanya kertas gokil Hai ini kenapa dibikin putih ngambang-ngambang kayak Hai aku tahu enggak ada ini pengertian kata pernah punya pengertian yang sifatnya Hai zaman dulu apa sih dibilangnya sederhana lah primitif-primitif ya hitam putih terus di reka-reka hitam jahat putih baik oke apa yang terakhir dan belum tentu juga Bapak bagi baju putih saya pakai baju hitam bisa jadi saya yang baik Bapak yang jahat kan pakai ini kan kita negara tropis pantai cuma rupa meter dari tim ini masuk keren banget keren banget setelnya ini ya cerah gembira happy ada enggak punya duit misalnya kalau dari cincinnya udah kelihatan bahasa Allah waduh ngasih orang waduh keren banget tapi eh sebelum rokok boleh dong Pak yang kelinting nih boleh dong keren Pak orangnya menghormati para petani tembakau kok ya kalau lu kan rokok yang pabrik enggak saya pakai yang ini aja dah kretek-kretek juga deh jadi kita menghormati ya dari tempat kita kan hebat Hai saya nggak bicara masalah kesehatan ya tapi petani tembakau punya iya jadi ditampung oleh penampung tembakau bagusnya dipilih lagi padahal dibeli dari petani tembakau Jawa Timur lebih pilih dijual ke Belanda jadinya apa yang serbarnya lima juta bahwa ngomong gitu gue jadi ingat kemarin dari ambil petani cuman 150 ya enggak tapi tapi itu hampir di setiap sektor kayaknya ya Pak yang ini di acara kamu ini bil ini ruang-ruang waktu saya bicara kalau ada teman-teman yang coba berpikir kayak saya atau kayak bill dengan pandangannya cobalah karena jadi hidup jangan lu cuman happy-happy naik Roller-Royce naik Ferrari Porsche itu gue kemarin lihat tuh rame-rame hari Sabtu mobil parkir di panting wong-wong-wong-wong anak siapa nih belok restoran padang bilang pagi keren tapi Pak keren banget nggak artinya Eh kalau kamu heavy heavy aja happy nggak nggak apa-apa bagus banget musti itu yang membuat kita semangat sosial impact tetap di jalanin kan Pak kan enggak harus sumpah-sumpah juga kita ngedenggerak ini kan bisa dengan salah satunya tim yang sudah dibangun menjadi bagus oleh asik nih itu gubernur Anies bahasa dan gue sih nggak kenal banget tapi gue seneng aja Pak jadi bagus tim artinya apa ya karena menjadi tempat yang baik untuk para seniman di daerah pun come on datang ke sini tapi di sini Pak bebas Pak kita ngomong apa aja bebas dan kalau emang keren ya keren Pak enggak ada ke masalah sama sekali nggak nyebut nama apa segala macam sebenarnya tim itu memang harus udah kayak gini perbedaannya ini seru juga nih ngomongin tim barusan nih gue jadi inget gini-gini kalau bil nanya tim kebetulan saya dari tahun 76 udah disini cerita Pak dan ada juga temen yang lebih lama dari saya belum meninggal juga ya masih sehat enak aja lo enggak Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah ya saya ngerasain berapa ganti gubernur lu sampai Anies ya pemerintah berarti under pemerintah Pemda Pemda yang paling kaya dimana sih ya kaya jadi kalau kemarin gubernur yang lalu-lalu nggak ngapa-ngapain dosa lu uang pajak berapa uang restoran hotel kantor gila loh paling banyak ngerasanya apa perbedaannya Pak tim apa tim zaman dahulu kalah ataupun IKJ IKJ juga berubah total nih kan Pak kampus serupa dan kampus IKJ suruhan ikut ikut-ikutan keren padahal gitu-gitu aja tapi berasa Pak berasa bener-bener ada apa coba dong cerita kebetulan gue lama di luar negeri kalau lama di luar negeri ya lo lihat sini pasti sama nih kayak di Paris atau apa gitu bedanya kita lebih banyak lokal bangunannya yang untuk pertunjukan nah perbedaannya banyak ada hotel juga sekarang di sini Oke ya fasilitas itu jadi bagus ada fasilitas ya bukan hotel nanti yang dibilang hotel oh kok ada tim ada hotel pusat kesenian ya ada memang kenapa emang tapi salah itu misalnya gitu ada bismasini jadi bismasini itu memang hotel tapi jumlah kamarnya di kamar itu beda matidurnya bednya jadi kalau Bill bikin acara di tim karena diundang oleh Dewan kesenian Jakarta ada orang pengelola tim ini you bisa free tidur disini keren dong Pak fasilitas atau teman-teman daerah Hai jadi supaya dikatanya Anies nih waktu presentasi kemarin supaya tetap tidak kemanangan tetap disini ngobrol bagi-bagi ilmu bagi-bagi pengalaman kepada seniman-seniman yang mau berkunjung jadi jangan bukan cuman ngobrol di ruang pamerannya di ruang keseniannya jadi si seniman itu habis penunjukan bisa di hotel bisa ngobrol-ngobrol ngopi ini ngopi katanya kemarin ada yang demo itu emang problemnya kenapa Pak dengan sebenarnya nggak ya karena nggak jelas ya kalau udah dijelasin setuju lah apa aja uang karena tinggalin lagu urusan demo-demo Iya enggak maksudnya kan keren Mbak maksud gue ini something yang unik kan kalau berapa teman yang memang dulu hidup atau berkecimpung atau bersosialisasi di tim melihat sekarang mereka geleng-geleng kepala gelengnya kenapa itu Pak bisa kayak gini ya tim sekarang emang dulu sumpah Pak sumpah dan ini kamu Bill ya temen-temennya kita ada di lantai dua di atas saya ini ada satu lantai lagi satu lantai lagi satu lantai lagi ada persusakaan ada perkantoran ini bukan satu lantai lagi berarti bah artinya lantai 8 tuh hotel sampai lantai 12 masih hotel berapa lantai nih ini jadi total kita sampai 13 lantai yang ini ke atas ya nih saya maaf ya saya jadi kayak menjadi ini soal something yang menarik maka menjadi informasi untuk orang tentang tim padahal pusat kesenian Jakarta tim ini punya information center yang bener gitu ada sih tapi saya bicara sesuka-suka saya kan kita part of sudah tinggi Pak nggak harus-harus satu orang doang yang ngejelasin kan Pak ya dari sudut pandang yang berbeda-beda kan saya termasuk pengguna tim waktu yang ngajar di tim meskipun untuk kampus ikadik kedua hari ini saya menggunakan fasilitas ruang pameran tim pameran di sini kalau ikadiknya sebelah berat belakang belakang kelihatan itu tadi oke jalan kaki lari-lari udah sampai ini salah salah satu yang paling gede buat sini di Jakarta Hai di Indonesia-Indonesia bilangnya pelan-pelan Indonesia dikasih daerah lain padahal mereka dikasih dana oleh pemdanya pengembangkan seni dan budaya Jogja Solo Bali art centernya di dan Pasar Hai tidak terawat meskipun ada tapi tapi kalau Jogja diserempak ngomong gitu karena gue nggak bisa eh kok berantem memalu gue berani kenapa udah art job orang-orang suasana yang bikin acara di sana bukan sebab balai seni budaya Jogja iya iya dibayar oke ya ruangan ya sama kayak enggak coba kan kalau Jogja ini menghasilkan kan result kita ngomongin rezeki ya ngawur-ngawuran Jogja Bang bener-bener banyak seniman keren-keren banget seniman muda itu dihapus aja kalimat seniman muda menjadi seniman-seniman besar Hai temen gua semua gue kenal Eridono semuanya Hai banyak baik bagus-bagus teman-teman itu Jakarta sebanyak Jogja nggak Pak Hai kalau dikumpulin iyalah sih kan kualitas karya kualitasnya berbeda ya Kenapa Pak kalau Bapak ngeliatnya apa apakah dari struktur pas di edukasinya atau setelah pra-edukasinya atau gimana Pak kan kecuali bukan banyak ikan bukan sekolahan doang kan yang berimpang kemen dari daerah belajar di Jogja temen-temen Sulawesi dari Sumatera Bali mereka yang datang ke sana tuh kalau nggak siap enggak akan mungkin belajar di Jogja atau di Solo artinya dia udah siap Hai pandai cerdas punya skill Hai jadi yang datang memang udah siap karena juga ikhtiar buat kesananya nggak mungkin merabah-rabah lagi akhirnya begitu lulus ya memang jago karyanya diterima oleh publik kalau Jakarta lebih nyaman kali ya Pak peredaran uangnya beda untuk ekonomi bisnis tapi kalau ekonomi yang ngomong Jakarta sampai bisa dibilang lebih enak dong Pak nah harusnya kita yang di Jakarta yang belajar tentang seni atau berkesenian di Jakarta menjadi seperti yang di Jogja gairahnya ya iya gairahnya leternya tindah apa yang bedain Pak dari seorang yang mengajar ya saya melihatnya Jogja tempat berkarya bagus Solo Bali manapun ya Jakarta tempat dia jualan Bali tempat inspirasi itu jadi kalau kita ngotot Wah gue pengen berhasil di Jakarta ya silahkan tapi kebanyakan teman-teman yang sukses di daerah masuk Jakarta emang pasar tetap Jakarta nah maksud saya gitu kalau gue bilang jualan kasar ya kalau bilang pasar-kasar juga nggak apa-apa ya emang pasar kan batu loncatan untuk Hongkong Singapore Australia Hai kolektor Hai kolektor tanggung tapi emang maksudnya ini nih salah satu makanya kita bangga banget seneng banget kedatangan Pak jadi walaupun maksudnya dari sedih edukasi nih gue dateng langsung sama dosennya udah yang ngajarin yang ngeluarin umat-umat keren-keren bukan umat lah gue ngajar ya ngajar karena senang mahasiswa mungkin rasanya open atau gue yang open kepada mereka 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 ngeliat gue ngajar familiar banget ada batas-batas yang gue jujur di kelas gue bilang kalau bego jadi musuh gue loh kita bisa makan bareng di warung tapi kalau ngajar di kelas kayak gini mirip-mirip apa galakan dikit kali ya saya menghindari untuk galak atau jaim nggak pantas kita kan ibadah aja nih bener nih ibadah anak itu udah pandai-pandai kita yang bukanya nggak bisa Hai mereka pandai nah kita buka tak jari kita bimbing kita kasih tahu kasih contoh kalau salah kasih tahu itu Hai kalau ngelawan biarin aja tadi udah bosan ngelawan ini dia juga rugi kalau ngelawan sebenarnya banyak hal agak bahlul sih kalau ngelawan guru kayak gini yang nggak ngerti lagi udah ya bukan ngelawan tapi dia nunjukin egonya juga ya kan bisa jadi bertentangan ya ternyata dia sadar Oh ya ya argumen dan saya kurang kuat ini kok 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 Pak Bawet kayaknya ngasih kelihatan selanjutnya warin gue enggak apa-apa di sini tuh rumahnya dia gue enggak dong tuan rumahnya lihat karya di sini ini wilayah merdeka lo bukan di diminta bicara waduh ini kita merdeka bersamalah di sini kagak deka merdeka Pak Pak Haji sampai bingung kita menajak dari banyaknya nih kayak seru banget di hari Allah sebat dulu mbak beli hebat gue senang banget rasanya kayak berteman udah lama Allah bener saya suka thank you thank you kita juga malah Paji yang keren banget bisa begitu rasanya emang enikmat Paji tadi kita mau nanya kan tadi kita nanya masalah ini sebagai dosen kalau mau jadi seniman nih sebenernya ada sedikit apa namanya ada kayak maksudnya ada beratnya kan ya di satu sisi tapi ada nggak sih beneficialnya ada Hai gini aja deh kalau nggak nanya ngaco ngaco dosen yang bener ya Hai nih gue ngomong ke audiens orang orang lain orang banyak dosen yang bener kalau di seni rupa kalau dia rajin berkarya rajin ada punya sosialisme di bergaul di masyarakat seniman di mana kamu saya di Jakarta ah masyarakat seniman Jakarta saya harus bergaul di situ tapi yang utama adalah berkarya apapun karyanya karena dengan berkarya itu saya bisa bertemu dengan banyak orang besoknya saya bisa ngajar saya cerita dan anak-anak itu dengan jujur ayo datang ke studio saya lihat saya berkarya saya nggak malu dilihat karya saya mereka datang waktu kelas pembongan Oke beres ya Jadi kalau kenapa kalau dosen itu nggak berkarya ini tadi saya bilang dari mana dia saya mau mengalami perasaan dirinya menuangkan sesuatu mau ngajarin cara bercinta tapi nggak bisa bercinta memiliki memiliki itu kan bisa bisa cinta juga tapi dalam hal-hal yang ya bukan jenis tetapi ini enggak ini bercinta maksudnya sayang saya nggak maksud saya menyayangi seseorang kalau nggak pernah saya kan nggak bisa ngasih tau lem tampang ke playboy nih hahaha kira-kira gitu bil jadi dosen harus berkarya lah kalau disini lupa ya kalau dia di bidang lain dia harus menjadi praktisi di luar kampusnya jadi dia bisa cerita pengalamannya Pak buat temen-temen yang mau masuk ikaj ini silahkan bayar ntar ke daftar kalau karyanya keren nomor pendaftaran lapor gue gue kasih langsung terima Oh keren banget tapi sebenarnya kalau tadi itu di kuliahan karena gue belum pernah kuliah ya kuliah kelas malam seni cuman kalau ikajikan bener-bener lo ngambil S1 atau S2 seni kan itu berapa persen praktek berapa persen apa sih yang dia bakal dapetin kalau seni rupa ya program yang sekarang ini kebanyakan praktek Hai saya protes Hai kejapri gede kan satu hari anak tuh ya satu hari dua mata kuliah praktek gimana bagi waktunya Hai tadi mahasiswa gue eh jam 9 sampai jam hampir jam 11.01 kuliah sama gue gambar di luar di pinggir jalan sketsa deh harus kembali ke kampus gambar nirmana di kelas praktek itu masih akan langsung mampus gue Hai sesuatu yang sebenarnya asik jadi bisa jadi Hai yaitu itu sepertinya untuk anak anak yang mahasiswa baru dia terima aja tapi kita yang punya pengalaman melihat kapan anak ini membagi waktu ruang jalan pikirannya untuk satu kali berkarya di pinggir jalan tadi sketsa sama harus bikin nirmana bentuk-bentuk yang teratur Hai tapi emang kan butuh jam terben teorikal kan Pak segerinya ada di hari-hari lain tapi ini prakteknya sekaligus sehari dua untuk saya berat harusnya satu hari satu tapi panjang waktunya enggak hal yang berbeda mungkin maksudnya Bapak jadi kalau misalkan lagi bebas bebaskan berkaryanya kalau lagi yang di rumah ada yang model-model baku ya baku aja gitu apa ya di hari lain-lain supaya anak-anak tuh fresh merdeka seneng happy gembira kalau ini kan enggak tapi emang dari zaman dulu sampai sekarang tuh berubah berubahnya apa ya program mata kuliah tuh dimana-mana kampus berubah ngikutin keadaan ngikutin suasana atau apa-apa berubahnya ngikutin program keinginan rektornya dekatnya bisa didetail ya dikit biar orang ada gambaran maksudnya kalau masuk IKJ tahun 80 tuh beda rasanya gimana nih IKJ tahun 2002 tuh rasanya beda lagi apa bedanya iya makanya bedanya apa tuh ya satu fasilitas lingkungan naik apa turut Pak enggak yang yang awal itu memang kita menerima kita kagum Wah gila ya itu aja Wah senior gue Wah tim Wah pertunjukan macam-macam berubah makin lagi masuk teknologi atau pengetahuan baru semua alat semua ini ada-ada-ada-ada selokin maju Nah kalau kita enggak mau terlibat di situ tinggalan apa yang tapi enggak mungkin kan semua pasti ada minusnya juga Pak ada apa yang yang dulu anak-anak dulu rasain yang anak-anak sekarang enggak dapetin sebetulnya yang sekarang ini anak-anak itu dengan mudah di jajelin pengetahuan yang instan kepandaian yang instan kalau dulu kita proses memang agak lambat jadi ada mahasiswa yang berapa tahun baru dulu kalau sekarang dipadatkan itu cepat-cepat dulu empat tahun dulu kita masih bisa 8 tahun bisa jalan-jalan ke Sulawesi jalan-jalan ke Papua which is ada goodnya juga ya ada bagusnya juga begitu begitu kita menyandang nama Institut Kesenian Jakarta udah pasti matang banget ya nggak bisa santai-santai lagi ya udah itu sekarang saya harus ngikutin prosedur aturan seperti itu di kampus saya di almamatur saya untuk mengajar nggak bisa saya merasa Wah ini akan dulu Wah kacau ya beda orangnya juga udah beda dan mereka anak sekarang keren-keren pintar-pintar segni di Indonesia sendiri gimana menurut Pak Haji ya gini ya kita jujur ya Hai kesenian di Indonesia aman aman baik positif bagus apa tuh Hai terjadi persaingan kompetitir sesama alumni yang belajar di kesenian film musik tari teater Hai Hai nah Hai hampir Hai beda dengan bidang yang lain yang bukan kesenian Hai kenapa hampir setiap daerah ada lumbung-lumbung seniman berkumpul untuk berkarya nah pincangnya ada daerah-daerah tertentu yang Pemda ya Om sadaranya tidak mensupport atau tidak mensubsidi nah itu tapi yang namanya seniman atau orang yang bergerak dalam hal-hal seperti itu dia survive dia bisa bertahan enggak enggak cengen enggak minta fasilitas enggak jadi kumpulnya semua itu kalau mereka sudah matang ya enggak jauh-jauh lah dulu dibilangnya ini Jakarta kota metropolitan tapi sekarang udah megapolitan arti apa kota besar seperti Jakarta harus ada sentuhan artistik apa tuh macam-macam Hai interior bangunan konstruksinya arsitekturnya terus memanusiakan manusia di jalan raya di taman terus untuk kebutuhan batinnya apa ya entengnya lah entertainment hiburan terus ada lagi dipisahin hiburan yang plus apa yang hiburan yang lepas nasib karya seni ada di situ ada di setiap sektor itu ya Hai dan itu ngalamin kan belajar di luar negeri kayak apa kan jenuh loh pengen dressing pengen ngapain kumpul kayak robot sih kalau kita ngeliatnya bedanya Indonesia sama luar Indonesia nih kita nggak tahu besok ngapain tuh kita nggak tahu kalau di luar ya udah besok kita keduduknya sama siapa sebelah naik bis sampai jam berapa pulang itu untuk sebagian orang yang hidup teratur enak tapi yang pengen merdeka atau mereka dalam pekerjaan bebas ya bukan negatif jenuh tapi itu bukannya sebenarnya kalau dipikir-pikir environment seperti itu sebenarnya nyupport buat seniman dong Pak iya coba seniman suruh kotak-kotak Hai cepet itu lewati itu ya bukanlah beranggap bagus lah ya sebenarnya itu yang saya maaf ya saya harus kembalikan tim ini yang baik untuk kehidupan itu untuk bermasyarakat komunitas yang seni yang panik agak gatal dikit menanya aja Pak dari boleh jawab boleh enggak juga enggak apa-apa Hai dari berapa tahun untuk ngajar kira-kira permatanya IKJ itu tahun berapa yang menghasilkan seliman enggak masuk akal kuliah tahun 76 terus aktif aktif mengajar 80-an saya bisa melihat pada tahun berapa IKJ itu hebat tahun berapa itu kita tahun 90-an pas satu pengaruhnya apa di setiap daerah muncul karya-karya entah tari musik film diurupa yang baru yang mendobrak Hai itu bukan main dobrakan apa itu terjadi karena apa sosial ekonomi juga stabil sekarang politiknya gimana negara kita kalau mau bikin apa ya dicuekin aja orang-orang bikin Tartol ah Hai impact berarti ya ya pengaruhnya banyak dan dengan negara tertentu yang stabil telah di Eropa yang yang bertahan dengan sejarah story of artnya punya kebanggaan itu mereka kayak kayak mungkin bisa nyoba ngomong Cina salah satunya Cina ya bener kalau kita bisa kalau bicara Cina saya bila Cina untuk bidang seninya ya bukan masalah politik negaranya iya selainnya bagusnya ngawur-ngawuran kan enggak segini bahkan maksudnya ngawur-ngawuran Oh ya ngawur-ngawuran maksudnya karena dia kemarin istilahnya negara komunistir Rebambu tertutup atau apa enggak karyanya udah nembus nyebrang pikiran cara seniman kan kembuka buku nih milih Kak sediban Udike nggak usah milih keren semua ya kita bukannya mengecilkan negara-negara besar yang mungkin di satu sisi ada cara politis mereka tidak 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 menarik ya atau tidak disukai negara lain tapi ya kalau bicara tentang karya seni saya universal saya seniman juga mereka juga seniman kita nggak ada urusan sama politik negaranya ya Nah itu apa impact apa yang bisa buat itu kira-kira bisa dibikin di Indonesia seniman yang terjadi di Cina dia dibantu dengan teknologi dan kebijaksanaan partai politiknya bahkan jalan Cina deh kalau Cina kira-kira gede Filipin lagi gila-gilaan Filipin gila-gilaan hanya apa hanya yang mana hanya siapa cuman di HN ya ya kita merata itu saya bilang kantong-kantong seniman di daerah itu ada wadahnya pemda bikin oke itu kita meratanya jadi nggak terlalu sedih juga Indonesia sendiri nggak sedih berarti jangan lu lihat gue dong sedih jangan lu lihat dulu ya kalau Bapak kan kayaknya itu artinya kita kita menikmati hidup di Indonesia ini dengan basic yang berbeda ada yang kaku keras karena latar belakang keluarganya memang insinyur dokter ya sampai rumah yang dobrolin apa Nah ada yang seniman pedagang yang dobrolin menarik itu yang dibak keluar dalam masyarakat komunitas kita yang membuat kita Jakarta kayak begini Indonesia kayak begini apa super powernya seniman Indonesia Pak Hai yang negara lain nggak punya ini dari bapak satu ya gini-gini kita bisa kultur-kultur budaya kita tuh memang beragam ya bahasa-bahasa nomor berapa di top-five lah pastinya terbanyak ini jujur ya apa yang dipakai pakaian itu kita punya basic color yang bukan main dan beragam tenunan macem-macem motifnya macem-macem itu bikin siapa teluhur terus ada seniman-seniman modern kita yang meniru motif-motif itu warna-warna itu nggak melulu kita meniru barat Hai tidak Hai mungkin barat melihat kita untuk story sejarah untuk penelitian dia kalau buat culture sih kita bisa menangjak hebat Hai bandar mak dan kita kan agar kepulauan itu yang beda dengan Amerika pulau-pulau jadi terhenti Hai pertahanan ya melencang di kita pertahanan nasional kita bukan main orang mau nyerang kita mau mau nyerang dari mana bilang dulu udah pulaunya banyak Hai itu jadi muncul kalau nggak salah dulu entah apa yang bilang pertahanan rakyat semesta ya kan kekuatan power rakyat rakyatnya bisa melawan kalau ada musuh asing nah kalau Cina itu kan di satu daratan dengan pasukan ribuan US Army juga sampai kelebihan tentara punya dana gede keliling-keliling aja bikin pangkalan militer untuk jaga negaranya enggak enggak fair Hai ini menariknya ngomongkrong di tempat lain tapi itu negara lu pengen aman akhirnya negara lain lah kacau-kacauin kalau bener ya bener kalau salah maaf bener ini tapi ini menarik sih maksudnya event pertahanan segala macem adik-ade senggolan sama seni juga kalau juga kayak avandi bikin ayo bunga apa ya itu beda ya beda dan pengertian kita dulu memang yang dibilangnya revolusi ya perubahannya melawan kolonial maksudnya tapi dibilang sedasarnya itu seni ini punya impact buat menggerakkan masa Pak ya ada-ada-ada itu seni-seni yang sifatnya slogan bener itu terjadi dan itu pada saat itu kita ketularan negara-negara sosialis kan kita bergabung dengan baik nah Belanda takut juga sama ya maaf ya ini saya harus bilang jujur komunis imperialis takut sama komunis akhirnya kita ya udahlah negara sosialis slogan atau apa untuk membakar semangat pemuda kayak avandi bikin ayo bunga terjadi enggak hari ini Pak hal-hal itu apa pernah ngelihat gak anak-anak ada sekarang slogan-slogan zaman dulu tuh jadinya slogan itu gaya-gaya iklan iklan-iklan kita kan kata-katanya lucu-lucu tuh oke itu bagian dari seni dong lu bisa bikin kata-kata itu dan bisa laku dijual dan produk itu dengan dengan kalimat itu loh bisa laku banyak duit Hai mana mainin kata-kata aja kan Hai bagian dari Maksudnya bener-bener kalau biar iklan kan gitu ya Hai berlomba-lomba udah fotonya bagus nih model produk maka limatnya apa ya Hai saya mau laut digaremin fotonya udah bagus Wah perlu tambah kalimat belakang hidup berat Hai terkala air laut itu bisnisnya promosi ataupun sekarang kita udah ikut harus yang kayak gitu berarti itu kalau balik ke situ narasi lagi ya storytelling narasi berarti seni kalau diajarin juga Pak dikaji untuk storytelling narasi dan gimana caranya sebenarnya bukan itu biar mahasiswa juga suka diajar ya Bagaimana presentasi tentang karyanya ya kata-katanya sih presentasi tapi kan bisa cabangnya kemana-mana gimana lo ngenalin karya lu gimana lo ngejual karya lu enggak kalau ngomongin seni itu kan kayak ada orang bilang seni itu bagus nggak bagus tergantung persepsi orang bisa Hai Bapak sebagai dosen kan mesti kasih nilai dong apa enggak ada nilai juga iya kan dari awal saya bilang saya menghargai karya saya eh karya masih surya yang dia bekerja sungguh-sungguh kalau satu temen diantara mereka gambar pohon ya gambar pohon bagus daunnya lima argumentasinya Pak lagi musim semipa gua nggak bisa marah satu temen dari dia gambar pohon daunnya bagus-bagus saya punya nilai-nilai dalam pengelitian ser teknis kalau kamu bekerja baik ada waktu bikin jumlah daun lebih dari yang dibilang Oh kemarau Pak sama-sama punya argumentasi yang bagus tapi tetap nilai itu yang membedakan iya ya coba gue bikin kayak tadinya kemampuan itu kan kelihatan lagi itu kalau ditarik komersialnya Hai itu menarik saat ngambungnya komersial karya seni Hai kamu harus melawan arus nilai bagus nabrak arus nilai bagus di kuliah Oh beda komersial bagus belum tentu ya Hai melawan harus jadi orang pada udah rame-rame bikin gini lebih yang lain berpuh Hai apa ada-ada gaya atau panah yang different berbeda kalau dibilang melawan arus nilai juga berbeda dari yang udah pakumnya Coba dong ajarin Pak kalau menurut Bapak si Seniman mau sukses Hai apa aja yang di yang di luar sekolah nih ajarin sekali yang di luar bersekolahan Pak kalau cuman itu gampang apa aja tekun Oke latihan terus terus tidak tidak malu-malu membuka diri dalam penggerjaan memperlihatkan karyanya entah itu dipamerin atau berkomunikasi Hai karena apa satu satu karya dengan karya yang lain itu yang kamu bilang tadi begitu di pasar udah nilainya ini beda oleh 100 publik 20 bilang ah nggak suka gue 80 aku suka nih kok bisa bilang suka eh gue dibesarkan di lingkungan kayak gini kok paham nih Hai lo nggak ngerti belum lagi Wow pernah belajar history of heart gue tahu ini cara bikinnya tekniknya gue tahu Hai jadi sekarang masyarakat kita tuh banyak berkelompok dalam menilai karya ada yang nih apaan sebab patung orang enggak ada matanya nih loh kok gini tapi di pihak eh esensi patung ini bukan di situ kamu lihat dong Wow wadih asik lagi ini prosesnya ini buah terus ternyata ini dia mau ingin menceritakan kondisi sosial keadaan di siling kita di negara kita Hai poin repelis apalagi dia bisa meng-capture bukan lagi eh bikin karya yang indah-indah yang bagus-bagus lu sekarang karya seni itu udah itu sebelum different dan berani mengutarakan dengan jujur perasaan kamu melihat di screen kamu masalah-masalah sosial kemiskinan ketimpangan sosial ketidakadilan angkat yang cuman gambar indah ya boleh ada boleh juga boleh 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 bisa jika jadi komersial juga indah cuman anak kecil bawa batu lawan tank Palestina gila keren banget kamu boleh kapan-kapan cari yang mana sih karya sibil waduh Pak Pak sama satu lagi terakhir deh kita sebenarnya masih panjang nih kayaknya cuman nih kita tanya dulu Pak tadi kan ngomong masalah kolektor zaman dulu sama korektor sama sekarang nih beda kalau dulu pada hati-hati kalau sekarang ada karya pada gila-gila yang berkarya kolektor entah ada atau tidak dari dulu memang ada ya tapi itu sebenarnya ternyata bukan sandaran seniman atau yang berkarya supaya laku dibeli oleh si kolektor itu no dulu zaman seniman saya silahkan banyak seniman-seniman laku karyanya dibeli oleh beberapa orang yang punya bank Hai kenapa Hai untuk dipasang di ruang interior lobi kantornya hotel Oke baru berapa tahun kemudian orang berani membeli karya-karya yang besar taruh di rumah karena si kolektor punya rumah yang besar-besar di Jakarta atau di daerah ya itu-itu dulu dia berani membeli itu harga sampai bersaing dengan temennya yang sesama eh gue mau beli punya dia nih remoknya ya udah gue tawar segini-gini ada nego yang tanpa semangat semangat senimanya di lingkaran kolektor Hai mereka bersahabat ya jangan dipikir bersaing loh udah punya belum ini belum gue udah punya di tiga kuah panas ya Hai wadah nggak jual lo beli aja punya gue kira-kira gila nggak Hai mereka sendiri bikin pasar Hai tetapi jadinya ya dulu bedanya pada zaman itulah sempat seniman-seniman juga berpikir Hai gua gua jual itu apa sih nggak jual nanti gue jual skersitas pas kalau dia nanti pameran tunggal atau nilainya lebih tinggi dan yang namanya jual atau beli tuh wajar karya sendiri tuh nggak usah dibahas lah ya nanti ayolah kita bahas masalah karya luksan palsu wah ya bukan bidang gue tuh ya udah itu kita lewatin hahaha itu tergantung ada nih pasti Hai tak saja jembal sumpah yang kalau seniman sekarang ya tadi kanin dulu ya eh kolektor sekarang kolektor sekarang itu kan beda yang saya bilang tadi dia punya investasi sampai dia bikin ruang khusus dengan suhu kamar yang khusus untuk menyimpan karyanya karena sasaran dia dia akan pegang catatan Hai budaya atau apa ya Hai perjalanan karya seni Indonesia dari seniman Indonesia dia beli dia punya nanti catatan tuh Oh si ini tahu ini bicara ini Oh si ini ngomongin ini yang hanya tambah lagi which is kind of investment investasi Hai kenapa pada saat perjalanan dari kolektor yang tua bapaknya atau sapa itu ekonomi juga membaik dan mereka semakin uangnya banyak-banyak sekali sampai berani bikin museum galeri yang bertingkat dan mengundang orang untuk datang dan bayar seperti di museum-museum di luar ya wajar tapi dia punya barang yang nilainya bukan lain wajar bener keren-keren jangan-jangan lo nyimpel karya sahabat nih waduh leksi itu memang terjadi kalau dibilang perbedaan ada perbedaan kita mau ngoleksi salah satu paculnya kayaknya kalau enggak gue suka yang gini tiba-tiba yang tembakan pakai akar keren banget coba cerita terakhir saya pernah bikin karya dengan material yang seperti ini kertas dilem atau apa itu patung di tiga dimensi satu bagi satu ukuran manusia saya bikin ada empat ada berapa seri itu mukanya petruk mukanya petruk dalam wayang jadi wayang yang yang gepeng kulit atau apa saya bikin tiga dimensi nah itu saya pamerin di Bandung bersama teman-teman alumni ITB nah ada dua patung yang mukanya petruk juga itu memegang senjata yang satu M16 yang satu AK47 ada yang dengan jeli menafsirkan ini Amerika ya ini Uni Sovietnya silahkan saya tidak berpolitik gitu tapi diam-diam saya punya sasaran Iya ini apa tuh Palestine AK47 itu identis dengan perjuangan Palestine gua pernah nyumbang untuk Palestine waktu gua sholat Idul Adha di Minnesota di Amerika tuh ada ada donesi untuk Palestine Liberty gue nyumbang ngasukin kotak damatnya gua gila gua gini-gini bisa nyumbang kemerdekaan Palesti itu disumbang dari tahun empat nih nggak ada ya itulah kalau kamu tanya karena orang pernah bikin ini iya saya pernah bikin tapi kan penafsiran orang macam-macam wajahkan deh terakhir nih kita buat anak-anak mudanya Pak boleh wajahkan buat anak-anak muda kita kasih buat Bapak untuk yang mana anak muda sekarang macam-macam kira-kira yang paling butuh wajahkan kayak gimana generasi yang se-kira-kira satu ya kok jadi kayak jadi cengeng gitu sayang ngomong orangtua hormatin orangtua Hai udah Hai orang-orang agak kurang sekarang ya Pak compare sama dulu ah karena anak-anak itu disayang oleh lingkungannya mencari kasih sayang di lingkungannya di luar rumah kepada orangtua mereka hanya sedikit Hai paling kumpul sama orangtua rajin atau ya maaf ya sholat bulan Ramadan saya merasa ayo hormatin orangtua dari situ kamu mendoakan didoakan orangtua kamu keluar rumah mau badung mau nakal tetap inget gua harus jaga nama baik orangtua Hai atau itu sampai ngajarin tapi Hai saya bersikap begitu hati-hati Hai itu badung-badungnya kita udah deh jangan sosok anda ngelawan orangtua itu itu koji sukses dunia akhirnya itu ya kalau Ustaz-Ustaz ya ngomong udah govern comfort mau Ustadz kayak mau ga ada milik-milik semua agama mau sampai pereman sekalipun jangan ada ngeri loh kalau preman udah insya buah itu bukan main Insya bener Hai ini kalau masih tanggung-tanggung ya bukan keren Nah terus kalau buat temen-temen ikaji temen-temen yang mau masuk ikaji ini masuk lah apa persiapan buat mereka Hai rajin Hai rajin berkarya kuncinya apa waktu dites jangan gugup berkarya ada kamu berkarya di ruang tes itu dikelilingi dengan temen-temen yang lain berkarya ada modelnya digambar bareng-bareng Oh iya kalau nggak nggak siap mental geter dan modelnya nih jadik kendika apa serikaan digambar bareng-bareng keliling ngeliat kirikan Wah udah jadi Wah itu karena yang nentuin kan kita pengujinya ini karya bagus apa enggak Hai anak sulah udah ngetar duluan Wah dago tuh uang udah kebetulan kita ngetes kita nggak butuh karya kamu bagus atau apa kita lihat aja Oh nyenang serius nih Wah berani ini sudut pandangnya dia rubah Wah kreatifnya anak bukan yang persis indah bagus anu biasa banyak yang begini Hai Pak besok banget dapat murid banyak nih kalau mau masuk-masuk aja Aduh thank you banget buat hari ini Pak gokil bisa bicara banyak sama kamu kamu luas ini satu kok ya kita bisa begini kan juga belajar sama orang doang kayak bapak temen-temen lainnya juga yang kamu bertanya saya juga bertanya lho kan aneh artinya Pak kamu lebih tahu ya lebih banyak juga waduh enggak 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 nih Sorry enggak kayak host-host yang lain satu arah aja kalau kita kan menarik ini gue tawarin kopi minum dulu deh Pak smoking area kita uset mahal Bro dimana-mana sekarang no smoking dalam merokok kebebasan berdeka bukan bukan kebebasan emang lu jangan merokok deh kalau bisa iya jangan-jangan saran saya itu jangan Oh kita kita juga dikotet sebenarnya enggak mempromosikan udut hai hai oke 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 Pak kita kayaknya mesti ketemu sekali lagi apa berapa ratus kali lagi kayak ya Pak ada yang masih belum saya mau saya bersedia bertemu lagi ya sama bil sama temen-temen kalau saya sudah lihat berapa konten dia yang lain karena saya terinspirasi ini ini ide gila-gilaan bukan yang ini iya bukan Art dekor-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata ini karyabil yang lain tuh anehw gila-gila orang guh orang kok wah gua yang umur ini gua harus kayak dia semangat Waduh aggressive mo naksir bil kalau enggak cewek pinter jadi jangan deh orang bahaya nih Bacu berada terima kasih banyak temen-temen semuanya jangan lupa buat subscribe lo like yang banyak komenin sampai meledak komputer lo besok-besok sampai ketemu next one kasih tahu siapa yang mesti kita undang lagi thank you waduh asik